bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang baru singgah di channel saya channel ini merupakan media berbagi berbagai macam informasi dari dunia pertukangan, handphone, mobil, motor, pertanian, wisata, kesehatan, dan lain-lain intinya saya mengusahakan semua konten yang saya upload bermanfaat buat masyarakat pada umumnya dan pada kesempatan kali ini saya sedang mengisi playlist info pertukangan disini saya menginformasikan beberapa hal tentang polikarbonat ini kebetulan kami di area Bondok Indah, Jakarta Selatan polikarbonat yang semestinya sudah layak untuk diganti ini biasanya warnanya kusam dan juga keropos seperti ini sangat rapuh, kalau ditekan tangan itu sangat mudah kopong atau sangat mudah patah karena sudah sangat rapuh jadi polikarbonat yang sudah memiliki ciri-ciri ini sudah selayaknya untuk diganti dengan yang baru biasanya warnanya sudah kusam kalau ini asalnya dari gelir ya, warna gelir nanti warnanya kusam kemudian keropos atau untuk warna-warna yang lain biasanya banyak noda hitam atau terisi genangan air atau intinya sudah keropos berarti sudah waktunya untuk penggantian dengan yang baru kemudian untuk pemasangannya setelah kita pas kita ukur atau kita bisa gunakan mal kita bisa potong dengan cutter ya dengan cutter saja itu sudah cukup sesuai dengan alur atau rongga dari polikarbonat ini kebetulan kita disini pakai twin light merek twin light ya dan disini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah mana sisi atas dan mana sisi bawah untuk acuan pemasangan disini kalau masih kita beli baru ini masih baru ya dari gulungan kemudian gulungannya dibuka biasanya sisi yang atas atau sisi ultraviolet side itu berada di gulungan bagian dalam ya jadi kalau kita membeli di gulung itu berarti yang bagian dalam itu yang untuk sisi atas atau untuk menghadap ke matahari nah pada stiker ini tertulis sisi atas atau UV side yang nanti kita pasang untuk menghadap matahari kita lihat lebih jelasnya dulu ya agar teman-teman bisa membedakan mana sisi atas dan mana sisi bawah ini masih carbonite ini masih carbonite yang baru nah ini sisi atas dianjurkan untuk yang menghadap ke matahari jangan sampai terbalik ini UV protected surface ya jadi untuk perlindungan sinar ultraviolet dari matahari nah disini ada tulisannya UV side nah ini this side face to the sun berarti sisi ini untuk menghadap sinar matahari jadi kalau misalnya pemasangannya terbalik ya mungkin perlindungan terhadap sinar UV nya kurang bagus ya kemudian kalau ini kan kalau masih ada stikernya ya kalau stikernya sudah terlepas kita bisa melihat dari bentuk gulungan ya kalau misalnya sudah tidak ada plastiknya kita biasanya patokannya pada gulungan ya karena sisinya ini untuk membedakan sangat sulit kalau tidak ada stikernya jadi gulungan yang berada di dalam ini kita lihat tekukannya kalau tekukannya melengkung seperti ini berarti kan sisi tekuknya berada di dalam jadi yang di dalam ini yang UV side ya atau yang menghadap ke sinar matahari itu kalau gulungnya masih benar ya sesuai dengan standar pabrik atau standar toko bangunan ya biasanya kalau tukang misalnya ini tersisa atau stikernya sudah terlepas gulungnya kan biasanya sesuai bekasnya ya atau sesuai lengkungannya biasanya memang tidak keliru ya pasti sisi atasnya atau sisi UV side nya yang berada di dalam untuk digulung itu poin yang ketiga ya kemudian untuk selanjutnya untuk proses pemasangan disini pemasangannya ada sambungan ada proses sisi ini saya bahas dari sambungannya dulu kita bisa menggunakan profil aluminium H atau profil dari polikarbonat itu sendiri ya bentuknya H teman-teman bisa melihat pada gambar dalam video ini saya menggunakan profil aluminium profil H ya jadi untuk sambungannya ini tinggal memasukkan saja polikarbonat yang kanan dan kiri disambung nah seperti ini kemudian sambungannya dimasukkan profil H nya dimasukkan seperti ini untuk menyambung dua sisi kanan dan kiri tentunya nanti pas pemasangan agar tidak terjadi kepocoran kita gunakan sealant ya nanti profil H nya ini di sealant bagian atas ini profil H seperti ini ya teman-teman sudah cukup tahu kemudian untuk pengikatan ke rangkanya kita menggunakan skrup yang menggunakan rubber atau menggunakan lapis rubber jadi ini untuk pelubangnya sebenarnya kalau dianjurkan standarnya itu sebelum diikat kita bor terlebih dahulu sesuai dengan skrup yang kita pakai ya jadi lubang bornya itu lebih besar dari skrup nya karena nanti untuk mengantisipasi pemuayan dan ini ada lapisannya ada ring ada rubber ada dua lapis ya jadi untuk mengantisipasi bocor tetapi itu tidak cukup ya jadi nanti tetap kalau misalnya menggunakan skrup seperti itu tetap membutuhkan sealant ya oke itu untuk pemasangan pengikatan skrup untuk penyambungan kemudian kita lihat bagaimana pemasangan rongga nya ya kalau disarankan rongga nya itu sesuai arah aliran air ya sesuai arah aliran air kemudian untuk sisi atas kita bisa gunakan selotip terlebih dahulu untuk menutup rongga rongga agar tidak kemasukan air teman-teman bisa melihat pada gambar kemudian untuk sisi kanan dan ujung untuk sisi kanan bisa kita menggunakan list U ya untuk bawah kan sudah disolasi misalnya sudah di isolasi bisa juga menggunakan list U dari aluminium agar tampilannya lebih cantik seperti ini ya ini untuk lapisan sisi bawah dan sisi kanan kiri kita gunakan profil U aluminium kalau untuk pemasangan melengkung tetap ya teman-teman bisa melihat gambar jadi rongga nya itu tetap sesuai dengan arah rongga itu sesuai aliran air kemudian bagian ujung rongga kita kasih isolasi kemudian sisinya kita kasih profil aluminium profil U untuk lebih lebih terlihat manis itu aja semoga bermanfaat sampai ketemu di video selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih